Intro 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 Hai Good People Selamat malam Selamat pagi 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 Oke Selamat pagi 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 Nah Selamat pagi 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 positif positif juga jadi orang yang positif ya ya tadi kan udah ya Mas ada pertanyaan dari Facebook dari mancanegara nah sebelum itu dari minggu lalu kalau misalnya lihat di media sosial banyak itu I'm good people banyak juga yang foto pakai frame I'm good people udah belum di sini semuanya udah udah semuanya iya saya pas kemarin lagi ngajar di Udayana juga banyak banget mas nah ternyata mereka sambil nge-post itu mereka juga memberikan pertanyaan dengan hashtag tanya Wisnu terutama nah ini Mas dari tadi dilihat-lihat nih ada nih Mas pertanyaan yang unik dari Adhani Fafu ini dia nanya apakah kedepannya net good people akan ada camp atau gathering gitu ya kayak net CJ se-Indonesia hingga mancanegara jadi seluruh net good people ini bisa saling bertemu betul eh pasti rencana itu ada kayak CJ juga ya gitu ya net CJ artinya kita juga pengen ngumpul bareng gitu ya katakanlah kayak semacam jam jam bore gitu nantinya ya kita kita kumpul kita sharing kita lakukan activities kita juga mungkin bukan mungkin bisa kita ajak nonton ini talk show misalnya live lah ya tonight show ya kan macam-macam gitu kita bisa lihat jadi bootcampnya itu juga bukan cuma bootcamp seru-seruan aja tapi kita juga akan lihat apa namanya kayak tur bikin oke Jack misalnya atau the is pasti seru pasti seru orang saya aja yang kerja di televisi sekian lama aja kadang-kadang datang ke lokasi itu aja seneng gitu ya kan excited ya walaupun ya Islam buat acara ini talk show misalnya gitu kalau pas lagi lagi ada kesempatan datang ke studio kayak sekarang ini kan saya kan ya masih ngerasa ada serunya gitu walaupun udah sekian lama kerja di TV gitu ya apalagi temen-temen pasti at least bisa menjadi knowledge lah kayak apa itu gitu apalagi kedepan televisi atau konten televisi atau konten video begini-begini kan bisa menjadi apa namanya apa knowledge ya kita nanti membuat konten digital whatever gitu ya kan oke mas tadi selain kita udah dari luar nih intinya mas saya kita punya temen-temen netbumpul yang hadir di studio nih mas kita boleh buka pertanyaan untuk mereka mas silahkan 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 berdiri sebutin nama dan asal kota kamu dari mana halo mas sama halo sebenarnya salam satu jiwa salam satu jiwa saya divan dari network people malang kebetulan ini saya mau bertanya sebagai seorang leadership seorang leader yang kece ya gimana sih caranya menyebarkan virus-virus baik kepada temen-temen di beberapa daerah yang kita tahu bahwa setiap daerah kan beda-beda budaya nih nah gimana sih cara terbaik menjadi seorang leadership yang baik bagi orang-orang sekitar terima kasih jadi gini mau budaya apapun mau kultur apapun nilai kebaikan itu menurut saya universal ya kan nilai kebaikan apapun yang baik itu pasti universal dimanapun juga di dunia menurut saya begitu ya kan ada budaya ada aturan dan lain sebagainya tapi namanya baik dan buruk baik dan buruk itu hati nurani kita bisa lihatlah gitu ya nggak perlu nggak perlu ada ada apa namanya ditentukan gitu baik gitu bagaimana jadi semua manusia punya hati nurani menurut saya dan dan menurut saya saya katakanlah sebagai pemimpin di sebuah televisi begitu ya saya hanya memberi berusaha memberikan inspirasi ya atau memberikan apa namanya visi dulu bukan sorry bukan inspirasi dulu visinya kita ini mau begini kita ini mau begini visi kita tapi pada saat saya memberikan visi tersebut saya juga harus mempunyai maksud atau tujuan yang positif ini niat yang positif yang baik terhadap segala sesuatu itu nggak bisa belum apa-apa udah punya niat negatif gitu walaupun kemasannya kesannya ya kita tahu lah banyak orang yang ngomongnya itu tapi kan it's not from the heart gitu loh orang kan juga nggak bodoh ya orang juga walaupun nggak tahu mungkin orang bisa ngerasain ini spirit ini dari dalam hati atau sekedar gimmick ya atau sekedar kemasan kan beda gitu loh pada akhirnya saya cuma berpikir sederhana sebagai pemimpin apapun itu saya nggak tahu pandangan teman-teman yang saya pimpin ya cuman saya berprinsip bahwa saya nggak pernah punya niat jelek gitu ya saya nggak pernah punya niat curang saya tidak pernah mau punya niat untuk mengecewakan anak-anak yang saya pimpin saya ingin mereka maju saya ingin mereka menjadi orang yang berhasil apapun itu gitu ya jadi bukan hanya sekedar perusahaannya aja menjadi perusahaan yang maju tapi mereka secara individu bisa jadi orang yang lebih baik ke depan baik buat diri dia buat keluarga dia buat siapapun juga gitu ya jadi niatnya udah itu gitu loh bukan bukan niat yang sifatnya apa ya saya bikin TV pengen gaya-gayaan gitu pengen pengen punya pengaruh pengen punya ini nggak nggak ada nggak ada gitu saya bukan orang yang ke arah situ saya lebih melihat media ini punya opportunity untuk memberikan kebaikan gitu ya semangat hiburan gitu walaupun ini juga bisnis yang perlu juga berjalan bisnis ini dengan baik gitu ya tentunya gitu kan ya pasti karena kita kan mesti bisa hidup dengan baik gitu ya kan kita mesti melakukan inovasi mesti melakukan memproduksi acara yang bagus itu kan butuh biaya juga apapun juga tetapi itu harus disimbangkan dibalans segala sesuatu itu sehingga saya percaya memang kadang-kadang ada usaha-usaha atau bisnis yang kalau mau shortcut mau cepat bisa ada jalan pintas gitu tapi kalau bicara yang punya value yang lebih daripada itu memang takes time butuh perjuangan yang jauh lebih berat tetapi pada akhirnya sustainability-nya manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya itu akan jauh lebih panjang begitu kurang-kadang oke intinya kamu harus bisa memberikan pengaruh yang baik dulu buat keliling kamu ya untuk jadi anggota-anggota kamu ya gitu pertama ke diri dulu ke diri dulu cuma ya mas kalau misalnya pribadi nih emang sih kita harus berpikir positif tapi pasti ini juga banyak dirasakan sama teman-teman gitu ketika kita dalam posisi kita positif tapi mungkin lingkungan kita ini gak mendukung gitu terkadang emang kita suka dipengaruhi dengan lingkungan juga ini sebenarnya cara siasatinnya gimana ya mas? ya itu sering terjadi pada siapapun juga ya termasuk saya gitu kondisi seperti itu tapi kan gini kita bisa meng-avoid menghindari hal-hal tersebut diri kita sendiri karena gini saya punya pendapat bahwa kita ini sebagai manusia punya kapasitas otak yang seterbatas misal contoh orang ngomongin jelek tentang orang lain terus kita ikut nimbruh kita dengerin kita eksplor kita nemumbuin segala macem misalnya gitu padahal kan kalau kita bicara tentang kejelekan orang lain berarti kan yang kita dengerin yang kita masukin ke dalam fikiran kita kan kejelekan orang lain bukan? energi kita habis untuk itu kan? gitu tapi saya gak suka gitu saya gak suka itu karena apa? ah istilahnya nyampah-nyampahin otak saya aja sih nyampah-nyampahin hati gitu istilahnya ya gak ada manfaatnya juga stay di dalam tapi kalau kita bicara tentang itu pasti kerekam ini kayak otak, kayak komputer ya kan? otak kita, hati kita itu kayak komputer kita nyerap semua tuh segala sesuatu either you want to avoid that atau kamu mau digest tuh segala sesuatu kayak apa namanya USB aja kan gitu ya cuman lu bicara dari USB kan masalahnya ya kan? kalau itu mesti dicolok mesti di okein kalau manusia kan gak you denger aja kan masuk nah bisa kita gak peduliin tapi misalnya mumpah mani anjana gitu ngomong tentang siapa gitu ya terus anjana ngomongin hal yang positif maksudnya dia hebat tuh dia bisa begini, begini, begini nah kita ladenin bisa kita dengerin segala macem itu kan jadi hal yang positif inspiring ya kan? inspiring oh ini gila wah kita maksudnya dia bisa begini karena begini itu hal yang positif masuk ke dalam diri kita ya jadi tergantung kita mau menyikapi diri kita bagaimana mau di lingkuannya bagaimana sekalipun memang lebih susah pasti kalau lingkuannya arahnya kesana pasti lebih susah saya bilang lebih mudah tapi it's about how you manage yourself gitu ya bukan hal gampang tetapi saya pernah melalui masa itu melalui masa itu yang saya pikir saya sendiri harus ambil decision gua harus begini nih jadi orang karena logika aja pada saat segala macem yang negatif ada dalam pikiran kita di hati kita pasti outputnya kita keluarnya kita sikapnya kita pun demikian pasti akan terpengaruh gak mungkin gak kalau kita misalnya dengan kebencian ya dengerin kebencian dengan hal yang negatif dengan hal yang segala macem yang negatif ya pasti kita outcome nya juga begitu pasti pasti gak mungkin gak kebawa lah gitu loh kepengaruh tapi kalau hal yang positif yang inspiring yang apa kita pasti keluarnya juga hal yang seperti itu juga jadi kita mulai dari diri kita dulu yang penting jadi kalau mau kepo kalau mau kepo orang lagi ngomongin orang gitu jangan ikutan kepo pengen tau apa gitu ya kita kepo memberikan yang positif harusnya dengerin positif dulu karena biar impact nya bisa terasa di kita benar oke kamu sudah puas dengan jawaban mas Tama barusan? panjang jawabannya mas Tama panjang puas banget kalau puas abis ini kamu harus daftar di website goodpeople ya udah daftar belum? belum dong karena baru kita buka itu setelah live streaming iya tauan bohong makanya semuanya tadi pada bilang udah-udah gitu udah-udah ternyata belum karena website itu baru kita buka setelah live streaming ya teman-teman ya jadi kalau mau daftar silahkan setelah acara ini yes pukul 20.00 wip ya sekitar pukul segitulah ya 20.00 ya masih lama sama kalau ngeliat ekspresi dari teman-teman yang ada disini mas mereka kayaknya antusias banget mas pengen nanya sekali tegang tegang antusias saya gak liat antusiasi salah satu dari mereka pasti ada yang antusias mas pengen nanya kedinginan kedinginan tapi tetep antusias gak ya mereka yang ada pengen nanya lagi gak? oh masih ada mas iya boleh ya mas satu lagi mas iya oke silahkan bodiri halo mas tamas nama saya Yunira Hayudingsi saya Net Good People dari Palembang jadi saya yang mau bertanya nih sebenarnya seberapa besar sih peluang Net Good People ini untuk menjadi keluarga besar dari Net Media baik menjadi karyawan maupun peserta magang terima kasih peluangnya mas ini saya bahasnya secara logis ya secara sederhana aja ya dan sifatnya natural ya artinya begini pada saat kalian menjadi Net Good People pasti kalian punya kesempatan untuk kenal ya kan kenal dengan mas ini mbak ini mbak Anjana mas Yuki atau mas Yongki atau siapapun juga gitu dengan kenal itu kan bisa menjadi referensi otomatis ini ada yang hebat nih ini ada yang bisa begini nih kan pasti pasti akan lebih mudah untuk bisa katakanlah misalnya kamu nanti mau magang nanti siapa namanya tadi Yuni misalnya Yuni kenal sama temen-temen disini ya kan apa namanya ada kesempatan magang juga tahu di bagian apa misalnya begitu kan atau kenal dengan siapapun juga disini atau kenal dengan saya sekalipun gitu kan kita tadi juga kenalan gitu kan jadi artinya itu kan juga merupakan opportunity ya gitu ya nah dengan join good people ini kan kita bisa melakukan interaksi bisa berkomunikasi ya kan bisa macem-macem sehingga pasti akan jauh lebih memudahkan kalian entah nanti untuk magang kah entah nanti lulus kuliah mau kerja kah entah mau nonton acara net kah gitu entah bahkan bisa menjadi talent kah opportunity itu akan opportunity atau kesempatan itu pasti akan lebih luas ini logika sederhana aja gitu jadi bukan bukan karena net good people dapat prioritas begini-begini-begini ya technically sih gak ada aturan seperti itu ya secara teknis tapi automatically secara natural pasti akan terjadi gitu ya kan ya kan misalnya bisa acara ini tiba-tiba ketemu ngobrol sama Mas Yuki misalnya Mas gue mau mau magang nih gue ada gini-gini ya pasti dibantu lah gak mungkin gak kan gitu kenal namanya juga kan bagian apalagi dianggap anak good people lah pasti akan akan lebih memudahkan misalnya katakanlah ng-email gitu ya logika sederhana aja saya gak gak terlalu mau berblit-blit ya Mas ya good people dari mana tadi Yuni? dari Palembang gitu boleh gak saya magang gini-gini segala macam pasti kan namanya manusia secara sederhana iya good people nih pasti mungkin lebih bener dibaca gitu kan logika aja sederhana iya jadi bukan saya bilang wah net good people ada prioritas yang lebih enggak tapi karena opportunity itu meng-create apa namanya ruang untuk memudahkan pasti jauh lebih mudah iya bener intinya kita juga bisa saling melebar memperlebar koneksi bukan hanya intinya dari good people dari kita juga saling berhubungan kan berhubungan banyak-banyak kenalan dulu sama kita iya betul karena gini saya kasih tau sama Yuni ya percaya gak keberhasilan kesuksesan orang pada saat karirin nanti ke depan bukan hanya sekedar dia harus pinter harus rajin dan kerja keras tapi dia punya koneksi koneksi dalam arti yang tadi nih punya jaringan punya kenalan punya segala macem kayak saya misalnya mau ada urusan apa dengan siapa gitu saya kenal gitu kan pasti lebih mudah iya kan bukan-bukannya KKN sebetulnya itu bukan itu bukan bagian daripada KKN karena kenal kan lebih gampang ngomongnya iya kan misalnya saya ketemu misalnya salah satu unsur pemerintah gini saya kenal ya saya bilang pak beda kalau yang orang baru kenal kan dia juga mikir nih siapa lagi kan gak tau background gak tau apa gitu kan walaupun pakai surat resmi pakai jazz segala macem ketemunya iya kan belum tentu kalau kenal pasti akan lebih mudah iya kan kepada siapapun juga itu salah satu resep kalau kita mau sukses banyak bergaul banyak berteman banyak banyak apa namanya tau banyak hal gitu jadi bukan hanya sudah pinter rajin kerja keras dasar lah gitu ya untuk maju tapi pada saat kita punya teman banyak relasi dan lain sebagainya pasti akan mudah kan beda ya kalau kamu misalnya kenal sama siapa gitu ya kan gak akan sesulit yang belum kenal udah pasti itu itu suatu hal yang logis yang sederhana kok bukan 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 KKN juga gitu ya itu suatu hal yang udah lama ya gak pakai istilah KKN ya udah lama sih mas gitu ya cuman 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 mau meluruskan saja itu bukan bagian daripada KKN tapi itu merupakan part of sukses gitu ya gitu walaupun biasanya mindset orang denger KKN tuh agak negatif padahal sebenernya bukan kayak gitu bukan bukan KKN ini maksudnya kenal itu bukan KKN menurut saya nilai plus lah gitu ya mas iya jadi semakin banyak temen semakin banyak kenal semakin banyak ini pasti akan lebih mudah iya kan nah yang dari di studio nih langsung udah bertanya udah bertanya tapi masih ada satu lagi nih mas dari mancanegara dari Net Good People Turki Turki waduh geser lagi seperti apa ini dia pertanyaannya Halo nama saya Kade Lonsop tadi umur saya 24 tahun dan saya tinggal di kota Istanbul Mas Tama saya mau nanya bedanya Net Good People sama Net CJ apaan mas? ya sebenernya beda ya Net CJ itu lebih ke aplikasi crowdsource kita merupakan apa namanya bagian daripada news sistem kita gitu ya yang membersnya juga setengah juta nih kurang lebih di seluruh dunia gitu ya di seluruh dunia gede juga gitu tetapi menurut saya memang ke depan dan sudah mulai kita lakukan bahwa Net CJ dengan Net Good People ini menjadi salah satu bagian salah satu bagian yang saling mensupport walaupun tujuannya beda kalau Net CJ itu kan memberikan kalian buat karya video dan lain sebagainya begitu ya atau liputan atau berita dan lain sebagainya dikirim ke kita ya kan kalau bagus kita tayangkan dapat reward dan lain sebagainya gitu ya atau ada 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 apa namanya website-nya ranking video-nya segala macam bisa juga di ajarin apa namanya tutorial untuk bikin video dan lain sebagainya gitu jadi lebih kepada teknis lebih kepada konten creator crowd source sifatnya gitu nah kalau Net Good People ini lebih kepada seperti fanbase gitu sebetulnya ya dasarnya fanbase yang kita memberikan value lebih daripada cuma sekedar fanbase berarti sebenarnya mas mulai saat ini Net CJ ini juga bisa menjadi bagian dari Net Good People pasti dan sebaliknya dan sebaliknya kalau teman-teman Net Good People punya keahlian misalnya bikin video editing dan lain sebagainya dari daerah misalnya dari daerah mana tadi dari Palembang dari Palembang bisa bikin features dan lain sebagainya kan bisa juga masuk ke bagian dari Net CJ jadi Net CJ bisa menjadi bagian Good People dan sebaliknya iya bener nah masih ada satu lagi tapi ini kayak pertanyaannya surprise nih buat Mas Tama mungkin Mas Tama gak inginan ya akan ada pertanyaan dari tanah kelahirannya Mas Tama Papua dari Papua wow jauh banget ini dia pertanyaannya Hello Good People kita semua dari Jayapura kita mau tanya nih dua pertanyaan buat Mas Wisnu bisa gak tra? bisa tuh macam trabisa tuh yang pertama saya dan teman-teman mau tanya kenapa Mas Wisnu buat Good People dari Sama sampai Merauke kenapa? yang kedua apa yang Mas Wisnu mau buat untuk tanah kelahiran Papua terlebih khusus Jayapura dari Jayapura Net KJ itu syutingnya gak jauh dari rumah saya itu itu bagus ya Mas Tama bagus banget bagus dong nanya sama orang Jayapura saya gak salah masih promosi nih Mas Tama iya jadi apa namanya ya saya kita orang Papua oh kita orang jadi salam buat teman-teman di banyak yang kaget ya kok lahirnya di sana masih ada gitu Mas ya gitu dan saya bangga saya bangga sangat bangga bahkan saya sebagai putra kelahiran Papua dan saya dari dulu juga selalu membanggakan hal itu dari SD dari SM itu saya bangga banget gitu loh ya gak tau kenapa gitu ya saya yakin Papua bisa jauh lebih maju ke depan apalagi Pak Jokowi sekarang bikin banyak infrastruktur yang luar biasa ya jalan yang luar biasa makin-makin penuh harapan gitu dengan majunya Papua dan tadi ditanya kenapa bikin Net Good People dari Sabang sampai Maroke sebenernya bukan dari Sabang sampai Maroke ya kan seluruh dunia kalau bisa gitu seperti NetCJ tadi pernah dibahas anggotanya 500 ribu dari seluruh negara di dunia hampir seluruh negara di dunia ada ya kecuali Kutub Utara saya belum ada tuh saya tetap masih kosong di Kutub Utara sama Kutub Selatan tetapi negara-negara yang atau apa negara yang ada penghuninya gak ada ya negara yang ada penghuninya ya gak ada sih rasanya ada gitu ya jadi memang tidak terbatas dari Sabang sampai Maroke karena dunia era dunia sekarang ini adalah tanpa batas di era digital ini jadi kita boundaries perbatasan itu masa lalu menurut saya begitu ya dan tentunya terakhir kali saya tadi teman-teman tanya buat ke Jayapura pertama-tama waktu terakhir saya ke Jayapura itu kan saya senang banget ya terakhir berapa lama yang lalu gitu ya selalu setiap ke Jayapura itu ada rasa bangga gitu ya walaupun jauh ya dari Jakarta cukup jauh gitu tapi rasa bangga dan setiap bikin apapun gitu ya dulu di TV sebelumnya sekarang di net gitu selalu dipikirin pemancar Jayapura udah belum gitu ya kan mikirin Jayapura banget gitu ya pemancar Jayapura udah siaran belum gitu kan dan tentunya apa yang ingin saya lakukan untuk Jayapura pasti karena saya tinggal di Jakarta dan bisnisnya di Jakarta secara langsung mungkin belum bisa ya sekarang ini ya gitu tetapi tentunya at this point lebih kepada inspiring gitu ya inspiring teman-teman di Jayapura untuk bisa maju ya bisa lebih sukses dari saya nantinya ya terus apa namanya membantu teman-teman di Jayapura atau di tanah kelahiran saya yang tercinta itu bisa lebih punya peluang peluang untuk maju bukan hanya di Jayapura tapi di Indonesia bahkan di internasional gitu gitu ya sehingga juga kalau bisa maju juga bisa membangun kota tercintanya Jayapura begitu nah kalau Mas Oma ada rencana lagi mas buat ke Jayapura lagi pengen banget saya pengen banget ke Jayapura belum ada waktu karena kan perjalanan cukup jauh ya gitu ya karena bisa lebih dari 5-6 jam ya naik pesawat kalau termasuk transitnya bisa cukup bahkan bisa sampai 7 jam gitu ya jadi nusih juga kalau ke Jayapura biasanya kita kalau ke luar negeri gitu ya naik pesawat gitu ya tidur malam bangun pagi udah di negara lain gitu ya disini kalau ke Jayapura bangun udah segitu lama di pesawat bangun masih di Indonesia nih gitu gitu tapi memang saya pengen sekali kesana pengen nengok rumah ya disana gitu rumah saya di di jalan lembah sunyi situ di angkasa Pura apa namanya pengen banget masa kecil saya disitu saya sampai SD disitu ya kan apa namanya adik-adik saya juga lahir disana juga gitu kan itu suatu apa namanya setiap sampai di Jayapura tuh yang pertama saya kalau mendarat gitu di pesawat itu saya megang tanahnya gitu iya kan ya ini tanah kelahiran dipegang gitu ya oke mas Tama sebenarnya masih banyak nih mas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari media manapun yang masuk ke kita untuk ditanya ke mas Tama tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sudah kita ajukan dari hashtag dari Facebook juga dari luar negeri itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan pilihan mas yang mewakili mereka semua untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan mas gitu terima kasih mas Tama tapi sebelumnya mas kita itu kan teman-teman kita yang di Bali mungkin saat ini sedang berada di bawah kewaspadaan mungkin ya mas ya karena adanya Gunung Agung yang statusnya meningkat iya boleh kita menundukkan kepala sejenak kita berdoa semoga teman-teman kita yang ada di Bali good people di Denpasar semoga tidak terkena musibah yang gimana-gimana gitu ya teman-teman ya boleh teman-teman kita menundukkan kepala sebentar oke terima kasih Mas Tama nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mas di lain waktu tapi boleh nih mas sebagai penutup kita untuk malam hari ini Mas Tama punya pesan gak sih mas untuk generasi muda masa kini mas kalau mereka berkarya seperti apa sih karya yang kreatif dan inovatif itu mas dan apa sih yang harus mereka punya iya gini kalian ini menurut saya generasi yang sangat beruntung tinggal kalian bagaimana bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa ini terutama di era digital kalau di jaman saya dulu atau awal karir saya kalau mau jadi orang kreatif kalau tidak punya salurannya berat istilahnya kalau gak kerja di televisi yang besar kalau tidak tidak punya banyak hal ya jasa sampai apa bisa bekerja di televisi dan lain sebagainya yaudah lu gak kreatifitas lu hanya hanya tinggal mimpi gitu ya tapi di era digital sekarang kalau anda bisa membuat suatu kreatifitas platformnya banyak bukan hanya televisi aja dulu pertama TV airnya cuma satu gitu ya terbatas era saya baru 5 TV waktu awal saya bekerja itu kalau gak salah 5 atau 6 TV gitu ya itu pun terbatas gak mudah buat siapapun tapi kalau sekarang kalau kalian bisa berkarya dan bagus itu market langsung bisa melihat langsung banyak video-video yang dibuat oleh kalian itu dari segi konten dari segi inovasi kreatifitas juga perlu kreatifitas itu apa kedepannya yang paling sukses yang akan sukses menurut saya kreatifitas yang sifatnya problem solver ya kan entah itu aplikasi entah itu apapun memberikan solusi terhadap apapun juga ya kan berhasilnya sebuah apa namanya ojek online dan lain sebagainya itu kan berhasil karena memberikan solusi ya daripada sebuah problem problem kemacetan problem ini problem itu ada solusi jadi kita gak usah terlalu ribet-ribet mikir inovasi dan kreatifitas itu seperti apa ya artinya kalau kalian melihat sebuah problem dimanapun juga kalian lihat pikirkan solusinya ada gak jalan keluar daripada solusi apapun jadi saya melihatnya begini kalau melihat sebuah problem kalau melihat sebuah permasalahan jangan ngeluh apalagi ya berbuat sesuatu yang negatif pikirkan dan solusinya apa cari siapa tahu dari situ ya kan kalian justru menemuk selain memperbaiki solusi itu kalian juga akan mendapatkan keuntungan daripada kreatifitas tersebut lihat semua apa namanya inovasi-inovasi yang ada hari ini itu karena dia memberikan solusi terhadap permasalahan ya kan dari contohnya smartphone sosial media atau ojek online atau apa sebutkan itu semua problem solver kalau dilihat secara sederhana sebut apa aja deh yang kalian lihat sekarang itu memberikan solusi terhadap apa yang kalian hadapi nah itu adalah resepnya resep untuk kalian menjadi sukses ke depan entah apa saya gak tahu ya kan kalian bisa diskusikan dengan teman-teman dengan sahabat-sahabat atau dengan mata hati kalian gitu ya melihat problem segala sesuatu itu apa ya kan jadi percaya kalian harus lebih sensitif harus lebih peka terhadap lingkungan ya kan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan ini apakah solusinya ada gitu ya dan kalian bisa memecahkan permasalahan itu jadi ini hubungannya dengan good people tadi yang saya sampaikan kalau kita berpikiran positif ya kan daripada ngeluh daripada mencelar daripada istilahnya orang zaman sekarang tuh negatif tinggi terhadap segala sesuatu wah marah-marah kalau saya lebih berpikir untuk mengambil sikap untuk mencari solusi terhadap hal itu apalagi di era seperti sekarang macet misalnya kan gitu bikin solusinya misalnya ojek online tadi kan kan memberikan alternatif solusi apalagi misalnya banyak hal banyak hal jadi apalagi di negara maju seperti di Amerika misalnya atau yang saya tahu di Australia itu aplikasi-aplikasi yang berhasil kreativitas yang berhasil itu memberikan solusi berarti salah satu resep gitu ya dari mas Tama untuk menjadi generasi muda yang kreatif adalah dan akhirnya bermanfaat kan yang bermanfaat ya benar ya memikirkan solusi itu simpel banget ya nggak perlu berpikir jauh seperti apa kreatif dan inovatif itu tapi ketika ada masalah pikirkan solusi meskipun kadang suka luput gitu ya kita nggak akan pikiran mikirin solusi akhirnya kita cuma ngeluh aja kerja cuma ngeluh aja tanpa mikirin solusinya kalau misalnya tadi kita udah ngobrol banyak nih ya sama-sama mungkin bisa kita review sedikit kali ya tentang net good people sendiri nanti kalau misalnya salah nggak apa-apa masih di benerin aja bebas kok kalau net good people meskipun fanbase tapi bukan hanya sekedar fanbase kita disini bisa saling berinteraksi kita bisa melakukan aktivitas bersama ya tentunya ke arah yang positif karena net sendiri ini nggak bisa berdiri sendiri karena kita saling membutuhkan juga dengan net good people karena acara yang kita buat konten-konten positif yang diharapkan juga nanti akan berdampak pada net good people-nya sendiri akan menjadi pribadi juga yang positif dan bisa membantu lingkungannya untuk lebih positif lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih inspirasi sharingnya bagi kita semua saya juga abis ini mau main band boleh ikut main-main sama band apa sih ini nggak jelas ada band kayak orang sedih gitu ini band bagus loh ini yang mesti penuh masa depan ya oke buat good people yang pengen daftar sekali lagi kamu bisa ikutan daftar itu setelah acara ini selesai di website goodpeople.netmedia.co.id oke Anjana dan good people inilah dia Net Good People dari berbagai macam perbedaan kami berkumpul untuk satu tujuan di era digital ini kami mampu menyatukan yang tidak mungkin menjadi mungkin mengujudkan mimpi-mimpi demi sebuah perubahan yang lebih baik generasi masa kini adalah tonggak pembangunan bangsa keteladanan yang tidak mengenal usia serta latar belakang menjadi penggerak dan fondasi moral dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan kami yakin jadi insan yang kreatif dengan menciptakan ide-ide baru serta menyatukan perspektif bersama mampu memberikan pengaruh positif untuk sebuah langkah awal demi menggapai mimpi dan cita-cita selamat datang Net Good People Net Good People Tiga jam sudah Waktu berlalu Tiga jam sudah Masih saja ku tersenyum karenamu Aku padamu, aku paksin, 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 malam pun tahu, bintang pun mengerti Malam pun tahu, bintang pun mengerti Begitu mengaku, kau di kepalaku, menari-ari dalam alu Dan emosi Let's go, good people Semakin ku percaya, akan hadirmu di sini, bagai lima dalam puisi terindah Oh, oh Let's go, good people Come on, come on, come on, go, one, two, one, go Malam pun tahu, bintang pun mengerti 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 Tepuk tangan buat kenapa temen-temen itu, pemstick Well, I was an setting I was an issue, I was an issue, I was an issue Terima kasih telah menonton!